Pemirsa Bineka Music Festival yang digagas oleh pendiri gerakan Bineka Nasionalis Eros Jarot resmi dibuka di gedung Aula GBN Jakarta Pusat. Bineka Music Festival bertujuan memberikan wadah bagi para musisi tanah air untuk menampilkan karya sendiri lewat jalur festival, mengembangkan musik dalam negeri agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menyatukan musik dan nasionalisme menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bineka Music Festival mempunyai misi dan tujuan memberikan wadah bagi para musisi tanah air untuk menampilkan karya sendiri lewat jalur festival, mengembangkan musik dalam negeri agar menjadi tuan rumah di negeri dan menyatukan musik dan nasionalisme menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Selain penampilan band, musik tanah air juga ditampilkan wayang semalam suntuk serta panggilan lukisan tentang kebinekaan. Selain penampilan band, musik tanah air juga ditampilkan kebinekaan. Selain penampilan band, musik tanah air juga ditampilkan kebinekaan. Menjadikan budaya sebagai panglima sudah tertulis di Bineka Culture Festival serta musik tanah air, tulisan tersebut diingatkan bahwa fakta Indonesia mempunyai budaya yang adiluhung, budaya sopan santun, halus, saling tolong-menolong, bantu-membantu, serta hormat-menghormati. Untuk itu Eros juga mengajak sebuah bangsa Indonesia untuk selalu bersatu dan tak terpisahkan. Ajang Bineka Culture digelar selama tiga hari dan memperebutkan radia puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Ketut Suma Diasa melaporkan.